Laka lantas terjadi di Desa Waru, Kejamatan Bagi, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin 3 Januari 2022 lalu. Diketahui kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Supra dan sepeda motor Yamaha Mio. Atas kejadian ini, pengendara motor Honda Supra mengalami luka parah pada bagian kepala dan pemotor Yamaha Mio melarikan diri dengan meningkalkan motornya. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Selasa 4 Januari 2022, Kandit Gakumpul Res Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan, membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan kejadian bermula saat kedua kendaraan berjalan searah di Jalan Magesti Raya dari arah timur ke barat. Dikatakan olehnya pengendara motor Supra, yakni Heri, 58 tahun berjalan di depan dan pengendara motor Mio berjalan di belakangnya. Diduga pengendara Mio yang belum diketahui identitasnya tersebut kurang memperhatikan kendaraan di depannya, hingga Mio tersebut menabrak Supra yang ada di depannya. Akibat kecelakaan itu, pengendara motor Supra mengalami luka parah dan sempat dilarikan ke rumah sakit Indriati, namun nyawa Heri tidak tertolong. Seusai kejadian itu, pengendara motor Mio langsung melarikan diri. Diketahui pelaku meninggalkan motornya di jalan begitu saja. Saat diselidiki oleh polisi, ternyata motor tersebut merupakan motor tarikan leasing. Oleh karena itu, pihak kepolisian masih memburu pengendara motor Mio tersebut. Kenanti demikian, pihaknya optimis bahwa pelaku bisa segera ditangkap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.